Apa ya, contoh yang cukup jadi acuan ada di media sosial, ada dokter Tirta ya. Tadi sekilas mirip lho Pak, ini versi agak, apa namanya, agak tuanya sedikit ya Pak, Nah ini terbantu juga, artinya begini, kemudian masyarakat mau nggak mau melek terhadap dunia kesehatan ya, yang tadinya nggak tahu kerjanya dokter seperti apa, acuh mungkin ya, karena memang bukan bidangnya, tapi sekarang jadi, oh ya ternyata dokter begini, oh ternyata perawat begini, oh ternyata mereka juga manusia yang takut juga dan sebagainya. Nah di Jogja sendiri, keadaannya seperti apa teman-teman yang di dunia kesehatan? Gimana dokter? Ya, jadi kalau di Jogja saat ini Alhamdulillah keadaannya masih insya Allah boleh kita agak aman, jadi masih artinya kita sebelumnya memang selalu khawatir ya, apakah tiba-tiba nggak ada peningkatan yang mendadak, yang mungkin ya gelombang tsunami pasien yang lalu mungkin tidak bisa kita tangani lagi, nah itu yang kita khawatirkan, tapi Alhamdulillah sejauh ini berkat kerjasama semua. Jadi saya juga harus mengucapkan terima kasih dalam kesempatan ini kepada semua pihak yang membantu kesehatan, bekerjasama dengan kesehatan untuk akhirnya bisa mencapai keadaannya sekarang ini boleh dikatakan kondusif, masih kondusif. Nah itu tadi kalau Pak Biworo Ngentigo itu kan memang rumah sakit itu baru aman, tidak kelabaan dalam tanda petik kalau komunitasnya itu aman. Oke. Jadi karena itu pendekatan menempatkan seluruh penduduk itu menjadi subjek itu menjadi kata kunci, dan itu manjur di Jogja. Oke. Nah gitu, jadi Alhamdulillah itu harus kita jaga dan dengan demikian itu nanti rumah sakit itu, itu ya tidak istilahnya itu kebanjiran dalam suasana yang tidak bisa. Kalau kesiapan kita sendiri seolah-olah kita kan ada 27 rumah sakit yang ditetapkan sebagai rumah sakit yang nanti kalau ada yang berdampak Covid itu kita sudah siap. Jadi ada rumah sakit-rumah sakit utama seperti Sarjito, rumah sakit-rumah sakit besar seperti Herjuligito, kemudian RSA, rumah sakit akademik, istilahnya core-nya nanti ya, core-nya. Nanti kalau terjadi apa-apa itu bisa disamping itu juga semua melayani sih, melayani. Tetapi memang rumah sakit-rumah sakit besar khususnya yang harus dirujuk perawatan intensif itu memang dipusatkan. Oke, Pak artinya sebenarnya ini habit, kalau saya baca sih habit yang di rumah sakit atau di dunia kesehatan, ini kan dibawa keluar kemudian. Misalnya sebelum Covid pun, rumah sakit kan ada hand sanitizer, misalnya masuk ruang tertentu harus pakai masker dan sebagainya. Habit ini kan kemudian dibawa keluar ya Pak. Nah, di rumah sakit sendiri awal-awal Maret itu ada kendala waktu awal-awal Covid ini kan tentu juga kesiapan tenaga medis tentu juga belum pernah mengalami hal yang sedemikian hebatnya ini Pak. Ini gambarnya seperti apa waktu itu. Terus apa yang dilakukan pihak dari Injenengan untuk khususnya tenaga medis sendiri, bagaimana literasi dibangun di dalam terketika emang Pak? Ini pembelajaran luar biasa, itu kan barang baru, dokternya ramu dengok tadinya. Karena memang ini baru, bukan kayak kemarin apa namanya virus flu burung dan sebagainya. Terus caranya bagaimana? Jadi yang kita lakukan memang pada waktu itu kita membentuk tim, kebetulan kan banyak teman-teman yang mendalami bidang-bidang seperti itu. Kita membentuk suatu tim pembelajar istilahnya, think tank-nya itu. Ini penyakit Oppo. Nah dari situ lalu kita formulasikan apa yang harus kita lakukan, termasuk pada waktu itu kita sudah mencanakan. Dulu kan waktu pertama kali masker harus dipakai itu kan, marker itu hanya untuk orang yang sakit. Iya, waktu itu ya pernah ada ya. Kita di rumah sakit sudah langsung menetapkan, pokoknya semua pakai masker. Jadi sebelumnya, karena pada waktu kita berpikir juga, saya ngerti penularan siapa kan nggak tahu. Iya betul. Nah itu terus akhirnya putuskan aja, semua pakai masker. Apalagi pada waktu itu, mendiagnosis covid itu belum ada. Bahkan kita belum bisa, periksa regensianya itu belum ada. Kita punya tenaganya, punya alatnya tapi bahan untuk regensianya itu belum ada paduk itu ya Pak. Dulu waktu itu satu-satunya yang ada itu dipusulit tangkas. Jadi kalau ada orang yang detektif penyakit itu, kita kirim ke sana. Nah, butuh waktu ya distribusinya lah. Itu, suka dukanya itu. Kalau kita tulisi material virus nggak ada yang mau. Wah, ini baru terungkap juga loh ini. Ini tadi yang saya sebut di awal, tenagam ini juga manusia biasa. Iya, iya Pak. Karena ini orang baru. Jendungnya penelitian gue. Jadi saya mohon maaf, tapi akhirnya bisa terangkut juga. Iya, iya, iya. Dan sekolah ketahuan itu barangannya harganya mahal banget Pak. Pangkos kirimnya jadi mahal banget. Wah, kita juga jadi kendala. Itu banyak hal yang kita berproses dan alias, sekarang sudah terbentuk. Ya, sudah mulai. Sistemnya sudah terbangun Pak ya. Sistem penanganannya ya. Ya, jadi kita tim teman-teman juga sudah ada koneksitas yang baik. Nah, ini sangat membantu kita. Oke. Ini kalau ada pertanyaan, admin langsung saja. Monggo dikirim ke saya biar saya bacakan. Oke. Oh, ini. Oh, belum, belum ternyata. Oh, belum, belum. Oke. Oke Pak, lanjut masih di Pak Rukwono. Pak, artinya ini saya sebut di awal tadi tenaga medis ini jadi sorotan masyarakat. Karena ini seperti ini, misalnya nih. Oh, dokternya ini masker. Wah, ini kan merat juga ini ya. Padahal, saya pakai masker 24 jam itu bengep juga gitu kan. Kadang-kadang juga manusia ya iyalah. Belalai misalnya pas begini ada orang moto ini repot juga Pak ya. Jadi ini kan sebenarnya duta. Duta 3M ya. Tenaga medis. Nah, ini sejauh ini seperti apa anjen dengan ke teman-teman di tenaga medis. Supaya habitnya di rumah sakit juga kebawa sampai rumah. Kadang kan mis, wah nyonsew ya pakai APD. Saya nyoba pakai mantel biasa aja kayak gitu gitu. Apalagi ini pakai APD yang ya kita nggak tahu apa namanya sirkulasi udahnya seperti apa. Kan orang ini baru pertama kali gitu. Ini seperti apa Pak. Ya jadi kita menerima tahun lima langkah. Jadi tidak langsung ditekasi gitu ya Pak bisa. Jadi pertama itu memang kita harus bisa menjadi contoh. Menjadi contoh itu bisa dengan nyontoni loh. Kalau hanya menyontoni itu gampang. Tapi menjadi contoh itu harus ngelakoni dia. Jadi tidak boleh jargoni ya. Bisa ujar, bisa ngelakoni. Itu yang pertama. Setelah itu kita harus melakukan habituasi. Jadi kita ada program-program untuk membuat itu menjadi sebuah habit. Nah ini kalau di Sarjito itu namanya kita tidak menggunakan istilahnya normal. Karena menyesatkan. Dipikirnya saat ini zaman normal kalau ngopo, nggak ngopo gitu. Jadi pikirannya kalau normal lagi gitu kan baru gitu ya. Jadi kita menyebutnya masa baru. Masa baru itu sebenarnya singkatan. Masa adaptasi kebiasaan baru. Oke masa baru ya. Masa adaptasi kebiasaan. Dan itu kita patok kira-kira coba kita evaluasi lagi sampai Desember. Oke. Jadi itu program untuk tadi membuat contoh, membuat habituasi. Kemudian menasihati, saling menasihati. Saling menasihati. Itu juga kita hatikan diantara sama pegawai dengan petugas. Kemudian juga pasien, keluarganya seperti itu. Ada pengawasan. Oke. Nah pengawasan itu harus dilakukan. Nah setelah itu ada penegaan disiplin. Nah penegaan disiplin itu sudah kita tekan. Jadi kalau memang penegaan disiplin ada konsekuensinya. Nah seperti itu. Jadi itu yang kita lakukan terus menerus supaya kita berguru pada pengalaman pakai helm ya Pak ya. Helm kan dulu kayak gitu. Oh di pedang-pedani macam-macam. Oh di pedang-pedani kok larang banget. Nah itu ternyata sekarang juga kalau nggak pakai helm risih Pak rasanya. Ya betul-betul. Malah risih. Malah sungkan gitu ya. Nggak lengkap gitu ya. Itu kan masker sama helm kan juga adapt helm. Nah musuhnya akan lebih mudah pakai masker. Terima kasih. Oke itu sambil menunggu pertanyaan. Nah ini berkolerasi dengan apa namanya apa yang dipaparkan kedua narasumber kita siang ini ya. Nah ini Maret April Mei mulai Juni Pak. Juni itu dalam ingatan saya masyarakat itu mulai puncak jenuhnya ya. Karena sudah lockdown mandiri di rumah. Sekolah juga udah ini. Akhirnya mereka berkegiatan di luar. Nah salah satunya fenomena bersepeda ya waktu itu ya. Sampai sekarang pun masih ya. Bahkan kalau weekend itu yang bersepeda nggak hanya bapaknya aja. Tapi bapak, ibu, anak tiga sepeda semua jadi lima. Nah ini kan fenomena gunung es juga ya Pak untuk pandemi. Artinya kemudian ini kan waktu itu berkorelasi nggak sih Pak dengan kurva apa namanya penambahan jumlah pasien covid waktu itu. Terus seperti apa di wilayah kerja jenangan di teman-teman di Satgas ya Pak Basko Raji ada terus jenangan di BPPT terkait upaya literasi lagi 3M gitu. Karena beberapa kali saya GOES juga di Jalan Kelurang itu ada rahasia GOES harus pakai masker. Sampai sebegitunya ya. Maksudnya artinya ini memang...